Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel oke selamat sore buat sahabat-sahabat Mugidi Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan oke di video kali ini saya akan memberikan satu tutorial yang sangat perlu ataupun sangat penting bagi sahabat-sahabat TKI yang saat ini ada rencana untuk proses SPL dan semalam itu pihak KBRI telah meluncurkan satu web baru disitu untuk sahabat-sahabat TKI yang akan memohon SPLP sebelum datang diwajibkan membooking antrian online di antrian.kbrikl.id oke di video ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya dan disitu nanti saya akan jelaskan untuk sahabat-sahabat karena apa sebelum ini KBRI telah membagi dua bagian bagi sahabat-sahabat TKI yang sebelum ini satu sudah ada paspor ataupun paspornya sudah mati yang kedua tidak ada paspor dan disitu nanti untuk syaratnya menggunakan persyaratan selain paspor oke kita masuk saja terus ke layar oke yang pertama sahabat harus buka google chrome ataupun yang lainnya disitu kamu tulis antrian.kbrikl.id oke disitu sahabat bisa memilih ya kan disitu di layar ada banyak pilihan dan disini saya berfokus kepada untuk antrian SPLP oke kita pilih disini disini ada dua jenis ya kan maksudnya yang atas itu bagi WNI yang memiliki salinan paspor atau sebelumnya lari dari majikan atau paspornya sudah mati dan masih ada salinan paspor oke persyaratannya bisa lihat di bawah ini ini untuk sahabat yang saat ini mempunyai salinan paspor untuk yang sahabat tidak mempunyai salinan paspor dan pada saat ini sahabat bisa memohon tapi disitu untuk persyaratannya yaitu harus mengemukakan KTP KKI jasa atau buku nikah bagi TKI yang tidak mempunyai fotokopi paspor oke disaat ini saya menggunakan yang ada salinan paspor oke kemudian setelah sudah pilih dengan betul selanjutnya nah disitu sahabat bisa pilih kapan tanggal kedatangannya disini ada pilihan oke kita pilih tanggal 8 oke dan setelah itu kemudian sahabat bisa pilih tentukan jamnya itu sekarang saya pilih jam 9 pagi oke selanjutnya kemudian disitu oke nama depan dan nama belakang oke setelah itu untuk emailnya kita masukkan email oke emailnya kita masukkan nah nomor telepon oke setelah itu tulis alamatnya alamat sahabat oke oke kode posnya kamu masukkan kode pos tempat kamu tinggal oke setelah ini sudah terisi semua silahkan dipastikan lagi mulai data yang awal itu oke kemudian email kemudian nomor HP oke setelah itu lanjutkan oke selanjutnya oke pada saat ini ya kan untuk biaya pembuatan SPLP sebesar 30 ringgit setelah itu konfirmasi nah kita tunggu sebentar oke kita tunggu saja nah setelah sudah keluar seperti ini kamu bisa lihat cetak detail pertemuan nah seperti ini sahabat bisa screenshot kemudian sahabat bisa masuk ke email ya kan disini sudah ada pertemuan anda berhasil di pesan nah seperti ini jadi sahabat sudah terdaftar di sistem antrian online jadi sangatlah mudah sekali oke itu saja semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dergaih sukses bye bye